Ini dia game yang fenomenal, Pokemon Go! Belakangan ini sering banget ya ngeliat orang tuh main handphone, keranjingan, nyari Pokemon, berjalan kaki kesana, jalan kaki kesini, ya walaupun gak semuanya juga jalan kaki sih, ada juga yang naik motor. Eh tapi sebentar, gue disini bukan mau membahas soal tips memburu Pokemon. Tapi ada yang tau gak, asal-muasal game Pokemon. Nah, Pokemon atau Pocket Monster ini dibuat di Jepang, negerinya para gamers. Penciptanya adalah Satoshi Tajiri. Tajiri ini bikin Pokemon karena waktu kecil hobi nguber serangga, jadi dari hobinya itulah tercipta Pokemon. Padahal gue juga dulu suka nguber serangga, tapi kenapa gak bisa bikin game ya? Nah, Pokemon muncul ke dunia pertama kali di tahun 1996. Yang pertama dirilis adalah Pokemon Red and Green. Ada 151 jenis monster di generasi ini, termasuk yang paling legendaris adalah Pikachu. Sampai sekarang sudah ada 6 generasi Pokemon, dan setiap generasinya selalu lahir ratusan jenis baru. Jadi coba bayangkan, ada berapa banyak monster yang sudah beredar sekarang ini? Kesuksesan Pokemon gak cuma berhenti di game aja. Merchandisenya juga hadir dalam berbagai macam bentuk. Seperti anime, manga, game kartu, mainan, buku, dan semuanya sukses merebut hati pemirsa. Tapi kisah perjalanan Pokemon sebenarnya gak mulus-mulus banget. Dulu Tajiri pernah menawarkannya ke Nintendo dan langsung ditolak. Karena menurut mereka konsep Pokemon itu ngebingungi dan gak ada potensi keuntungannya. Tapi kini generasi terbarunya, Pokemon Go kembali bikin heboh dunia. Jumlah pemainnya sudah mendekati angka pengguna Twitter. Ini merupakan prestasi yang luar biasa untuk seorang Yobi.